Sejarah Persib tahun 1933-1940 Sebelum lahir nama Persib, pada tahun 1923 di kota Bandung berdiri Bandoeng Inlense Football Bond, BIVB. BIVB ini merupakan salah satu organisasi perjuangan kaum nasionalis pada masa itu. Tercatat sebagai Ketua Umum BIVB adalah Syamsuddin yang kemudian diteruskan oleh Putra Pejuang Wanita Dewi Sartika, Yaken I.R. Atot. BIVB kemudian menghilang dan muncul dua perkumpulan lain bernama Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung PSIB dan National Football Bond NVB. Pada tanggal 14 Maret tahun 1933 kedua klub itu sepakat melebur dan lahirlah perkumpulan baru yang bernama Persib yang kemudian memilih Anwarsat. Pamuncak sebagai Ketua Umum Klub-klub yang bergabung ke dalam Persib adalah Siap, Sunda, Singgalang, Diana, Matahari, OVU, RAN, HBOM, JOP, Malta, dan Merapi. Setelah tampil tiga kali sebagai runner-up pada kompetisi Perserikatan 1933 Surabaya, 1934 Bandung, dan 1936 Solo, Persib mengawali juara pada kompetisi 1939 di Solo. Sejarah Persib tahun 1941 sampai tahun 1969. Setelah Indonesia merdeka, pada 1950 digelar Kongres PSSI di Semarang dan kompetisi Perserikatan Persib yang pada saat itu dihuni oleh Aangwitarsa, Amung, Andaratna, Ganda, Freddy Timisela, Sundawa, Toha, Leepel, Smith, Yahya, dan Wagiman hanya mampu menjadi runner-up setelah kalah bersaing dengan persebaya-persebaya. Pada tahun 50-an Aangwitarsa dan Anas menjadi pemain asal Persib pertama yang ditarik bergabung dengan Tim Nasional Indonesia untuk bermain di Pentas Asian Games 1950. Prestasi Persib kembali meningkat pada tahun 1955 sampai tahun 1957. Munculnya nama-nama seperti Aangwitarsa dan Adedana yang menjadi wakil dari Persib di Tim Nasional untuk berlaga di Olimpiade Melbourne 1956. Pada ajang itu, Tim Nasional Indonesia berhasil menahan imbang Uni Soviet sehingga memaksa diadakan pertandingan ulang yang berujung kekalahan telak untuk Indonesia dengan skor 4-0. Persib makin disegani. Pada kompetisi 1961 Tim Kebanggaan, Kota Kembang, itu meraih juara untuk kedua kalinya setelah mengalahkan PSM Ujung Pandang. Materi lahir Emen, Guru, Suwarman. Setelah itu, prestasi Persib mengalami pasang surut. Prestasi terbaik Persib di kompetisi perserikatan meraih posisi runner-up pada 1966 setelah kalah dari PSM di Jakarta. Itulah sejarah singkat Persib Bandung. Semoga Persib Bandung tahun ini bisa juara lagi, dan menjadi klub, yang terhebat di Indonesia juga di Asia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah Boboto Saalam Dunia Terima kasih telah menonton video ini. 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 Terima kasih telah menonton video ini.